Ya, saya perlu lanjutkan. Selanjutnya kita mulai ceritanya. Di awal film terlihat Hank sedang di ruang sidang menjadi pengacara untuk seorang tersangka penipuan yang menggelapkan uang ratusan juta dolar. Namun di saat Hakim memasuki ruang sidang, Hank diberitahu bahwa ibunya telah meninggal. Terpaksa Hank meminta dengan sedikit memohon kepada Pak Hakim untuk menunda dulu persidangan. Hakim pun menyetujuinya. Tanpa lama-lama, Hank langsung pulang ke kampung halamannya yang terletak di sebuah kota kecil yang jauh dari Hingar-Bingar. Melihat jenazah ibunya dulu untuk yang terakhir kali sebelum dikubur, juga bertemu dengan kakak dan adiknya. Kemudian diteruskan dengan pergi ke pengadilan untuk melihat sang ayah yang sedang memimpin persidangan. Setelah beres dengan itu semua, singkat cerita acara pemakaman pun telah selesai. Keesokan paginya, Hank kaget melihat lampu depan mobil ayahnya rusak. Dia segera memanggil kakaknya dan dia berprasangka bahwa ayahnya telah menabrak seseorang. Dikarenakan sekarang ayahnya sedang menderita penyakit yang lumayan cukup parah, yang sulit mengingat kejadian tertentu. Ayahnya menyangkal telah menabrak seseorang. Hank pergi karena kesal dengan ayahnya yang malah membahas soal pernikahannya yang sudah berantakan. Baru saja duduk di pesawat, Hank mendapat telepon dari kakaknya yang memberitahu bahwa ayahnya dibawa ke kantor polisi. Dia diduga telah membunuh seseorang. Segera menuju ke kantor polisi mengeluarkan keahliannya sebagai pengacara sukses dengan mengeluarkan teori-teori hukum dan akhirnya ayahnya bisa dibawa pulang. Sepanjang jalan pulang anak dan ayah ini bertengkar, Hank menyuruh ayahnya untuk mengakui bahwa dirinya mabuk yang tidak sengaja menabrak seseorang. Tapi ayahnya kekeh tidak merasa mabuk karena dia sudah 28 tahun berhenti minum alkohol. Akhirnya kejaksaan menjadikan ayahnya Hank resmi menjadi terduga pembunuhan atas kematian Blackwell. Blackwell adalah orang yang pernah dipenjarakan oleh ayahnya Hank karena kasus pembunuhan yang kejam. Karena ayahnya tidak mau menjadikan Hank sebagai pengacaranya, ayahnya lebih memilih menyewa tukang barang antik yang sekaligus pengacara menjadi pembelanya. Hank tampak ragu dengan pilihan ayahnya tapi dia tetap kekeh dengan pilihannya itu. Keraguan Hank benar sepengacara itu muntah sebelum sidang karena merasa gugup dan juga di sidang pertama itu dia tidak bisa membuktikan bahwa ayahnya Hank tidak bersalah. Sesampainya di rumah Hank memaksa ayahnya untuk menjadikan dia sebagai pengacaranya karena dipaksa akhirnya ayahnya menyetujuinya. Mereka ngobrol seputar apa yang harus dikatakan di persidangan kedua, Hank menyarankan agar ayahnya mengakui punya penyakit kanker yang mempengaruhi pikiran dan mentalnya sehingga para juri di pengadilan akan simpati. Tapi ayahnya tidak mau melakukan itu karena nantinya para tahanan yang dia penjarakan akan menuntut kepadanya. Dia tidak ingin dikenang sebagai hakim yang buruk. Lanjut ke sidang kedua, seperti biasa si pengacara baru itu muntah sebelum persidangan. Proses persidangan berjalan lancar, Hank berhasil melakukan kealiannya sebagai pengacara sukses dengan baik dan sidang akan dilanjutkan di hari berikutnya. Seperti biasa di rumah ayah dan anak itu berdiskusi tentang yang harus dikatakan di sidang selanjutnya. Menuju sidang ketiga, si pengacara baru itu kembali muntah-muntah sebelum persidangan. Dalam proses persidangan yang ketiga, Hank berhasil memancing pernyataan-pernyataan dari para saksi yang bisa membuktikan bahwa ayahnya tidak bersalah. Terima kasih. 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 Terima kasih.